Al-Fatihah 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 Ingat Ini menjadi satu catatan buat kita Ini rasa kepedulian kita Ini rasa pembelaan kita Kepada baginda Nabi Ingat Hancurnya sebuah negara Rusaknya sebuah negara Karena rusaknya rakyat Karena hancurnya sebuah negara Karena rusaknya rakyat Rusaknya rakyat Karena rusaknya para umaro Para pemerintah Para pembinaan pimpinan kita Dan rusaknya para umaro Rusaknya para pemerintah Karena rusaknya para ulama-ulama su Betul Siapa ulama su? Ulama yang cuma memikirkan dirinya Yang hanya memikirkan kepentingannya Yang hanya memikirkan kelompoknya Yang hanya memikirkan organisasinya Yang hanya memikirkan keluarganya Yang tidak marah ketika nabinya dihina Yang tidak akan pernah ketika agamanya dihina Yang tidak akan pernah marah ketika kitab sujinya dihina Itulah ulama-ulama su Tapi dihina Dia tidak akan marah ketika imannya dihina Dia tidak akan pernah marah ketika kitab sujinya direcehkan Betul? Betul! Itulah yang bikin rusak daripada pemerintah Kenapa? Karena ulama-ulama seperti ini Tidak lagi berani melakukan kamar ma'ruf Tahibunqar Ulama-ulama seperti ini Tidak lagi mereka wawah menegur Mereka-mereka yang salah Ulama-ulama seperti ini Hanya mengharapkan bagaimana dia tidur enak Dia perut kenyang Dia enak memimpati segala fasilitas negara Betul? Betul! Ketika pemerintah salah Dia tidak mau menegur Ketika apalahan salah Dia tidak mau menegur Betul! Itulah semuanya Parelasinya Suatu bangsa akan rusak Ketika rakyatnya rusak Rakyat akan rusak Ketika Pemerintahnya rusak Dan pemerintahnya rusak Karena ulama-ulama yang rusak Yaitu ulama su Yang sudah tidak berani Melakukan kamar ma'ruf Tahibunqar Tahibunqar Siap bersatu Siap Siap kompak Siap 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 turun lagi Siap Siap bawa masa yang terbanyak lagi Kalau pemerintah India Tidak minta maaf kepada umat Islam Tidak minta maaf kepada pemerintah Indonesia Tidak minta maaf kepada muslim seluruh dunia Maka kita akan siap datang kembali Betul! Betul! Dan lagi Rapatkan barisan Buatkan Allah Buatkan Allah Kalau bukan kita Siapa yang akan mempera agama kita Kalau bukan kita Siapa lagi yang akan mempera nabi kita Kalau bukan kita Siapa lagi yang akan mempera Tuhan kita Allah sudah katakan Intan surullah yang suruhkum Wayusab bin akdamapun Barang siapa yang menolong Allah Maka Allah akan menolongnya Dan menguatkan meneguhkan hatinya Untuk berjuang di jalan Allah Siap berjuang di jalan Allah Siap berjuang di jalan Allah Pada aparatur pemerintah Pada aparat polisi TNI Ayu bersatu Jaga persatuan dan kesatuan di antara kita Jaga keutuan negara kesatuan Republik Indonesia Jaga wilayah kita Jaga bangsa kita dari rotongan asing dan asing Bangsa kita ini bangsa besar Bangsa kita ini bangsa yang bermartalat Bangsa kita ini merdeka Karena teriakan para ulama Kiai HBA yang tengah takbir Mereka semua berjuang Menegakkan daripada kemerdekaan Republik Indonesia Berjuang Mengusir penjajah-penjajah Belanda Sudara Jangan salah Dulu belum ada polisi Dulu belum ada TNI Dulu belum ada PIN Dulu belum ada sejarah mereka Tapi ulama Kiai HBA Mereka yang memperdekaan bangsa kita Ingat ini Dulu belum ada aparatur pemerintah Dulu belum ada aparat Tapi Indonesia bisa mengusir para penjajah Perjuangan siapa Ulama Kiai HBA Santri Mereka yang berjuang memperdekaan bangsa kita Saat ini Ulama yang menegakkan kebenaran kehadiran Yang berbicara itu hak dan hak Batil itu batil Ulama yang pada ditangkap saat ini Sudara Betul Realitas bukan Realitas bukan Sekarang bicara benar Kita ditangkap Dilaporsan ke polisi Sudara Bicara yang Hoat Bicara yang menjilat Mereka selalu diangkat-angkat Sudara Bahkan Mereka diberikan Gaji Sudara Ada apa dengan bangsa kita saat ini Ingat Yang memerdekakan bangsa dan Kita Ulama Kiai HBA Para santri-santri yang berjuang Kita tinggal menikmati Keverdekaan Polisi Tentara Semuapun Tidak mengikuti Tidak menikmati Apa yang menjadi perjuangan Para ulama-ulama kita Ingat Darah ulama Rajun Ketiga kali yang berani Berharap terhadap ulama Yang istiqomah Ulama yang hanya Takut kepada Allah Maka Allah akan minta Kepertanggungjawaban Di pengadilan akhir Nanti Sudara Ingat Dalam surah Yasin ayat 65 Allah katakan Allah ingatkan kepada kita Pada hari itu Akan aku kunci mulut-mulut jaringan Ketika di dunia Mulut kalian pandai bersilatilah Ketika di dunia Kalian pandai memutar-palingkan fakta Tapi di pengadilan Allah Allah akan puji mulut-mulut kalian Maksudkan di mula Ayat Dan akan membicara Tangan kalian Sudara Tangan kita akan membicara Ketika di dunia Kita manipulasi Kita korupsi Kita membasai Kita membunuh Kita mengadihaya Tangan kita bicara Sudara Dan kaki kalian Akan menjadi saksi Kemana kalian melangkah Apakah kalian melangkah ini Kejalan di Allah Apakah kalian jalan Kejalan di Iman Tinggal kita mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan di dunia Pengadilan Allah Akan adil Seadil-adilnya Pengadilan dunia Bisa kalian bayar Bisa kalian beli Tapi pengadilan Allah Tidak akan pernah bisa lolos kita Ini yang saya sampaikan Siap kompak Siap bersatu Siap jaga ukuah Siap jaga persaudaraan Siap jaga NKRI Siap jaga NKRI Siap jaga NKRI Takdir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kepada 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 Kepada